Intro Demi untuk membeli narkoba dan berfoya-foya, seorang pelajar SMA kelas 3 diringkus satuan reskrim bersama dengan rekannya yang masih buron, Kediliserdang, Sumatera Utara, lantaran nekat membongkar sebuah rumah mewah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti hasil curian merupakan 2 buah TV LCD, 1 unit Playstation dan 1 unit abang gas LPG 3 kg. Ada pun pelaku bernama Fahrozi, seorang pelajar SMA kelas 3, warga perumahan Bumi Serdang Damai, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Sumatera Utara. Pelaku yang digiring petugas reskrim terpaksa menahan sakit akibat terjatuh saat dalam pengejaran petugas. Aksi pelaku melakukan pencurian rumah mewah tidak sendiri, namun bersama dengan rekannya dengan inisial tompel yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Tertangkapnya pelaku atas pengaduan korban Heriza Putra, warga Jalan Topas, Dusun 5, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula pada saat korban yang menginap di rumah orang tuanya dengan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Saat itulah pelaku bersama rekannya masuk dalam rumah korban. Keberadaan pelaku diketahui petugas saat sedang bermain warnet dan dengan segera petugas pun langsung melakukan penangkapan. Menurut pengakuan, pelaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian lantaran untuk membeli narkoba dan berfoya-foya. Satu mbak berhasil mengamankan lagi tersangka spesialis bongkar rumah, di mana kurugianya adalah dua buah TV, satu buah PS3, dan satu buah tabung LPG 3 kg, di mana tersangka tersebut adalah DPU kita selama 4 bulan. Dia melarikan diri, yang informasinya dia lari ke pekan baru atau di luar provinsi. Jadi mendengar dari informasi masyarakat yang terukur, jadi bahwa tersangka tersebut berada di sebuah warnet. Kemudian kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pengembangan terhadap satu tersangka lain yang berinisial T. Bada saat kita lakukan pengembangan, Tersangka sudah berapa kali mengakui? Dari pengakuan sementara masih sekali mengakui. Mungkin kalau dari tersangka yang lainnya nanti bisa terlihat dia berapa kali melakukan perbuatan tersebut. Tersangka masih seorang pelajar ya? Kalau tersangka dia tergolong sudah dewasa. Kini atas perbuatannya pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan dan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!